Ya saudara, ketika bisnis kerajinan miliknya mengalami penurunan omset, Chelsea langsung mencari produk menarik baru yang bisa dipasarkan. Tak lama terbersih ide untuk membuat topi budaya singal, sebuah produk yang didilainya bisa menjadi andalan Kalimantan Utara. Ya, singal buatannya ini saudara, dikombinasikan dengan motif batikal tara, dan juga kain polos. Kini, omset penjualan singal telah mencapai puluhan juta rupiah. Inilah berani berubah singal, warisan budaya penghasil rupiah. Pertama, di masa pandemi memang saya ingin cari ide. Produk apa sih yang akan saya naikkan, yang bisa menjadi andalanya Kalimantan Utara, tapi ini memang di masa pandemi. Jadi di saat itu memang ya nekat aja ya kita membuat souvenir yang memang sangat-sangat khas dan memang belum ada. Jadi saya terus membuat singal dan di-branding terus sampai hingga saat ini. Ini kan sebenarnya topinya budaya ya, topi budaya. Bermula dari singal, saya brandingnya juga cukup lumayan lama, satu tahunan. Itu baru viral. Nah, efek dari itu banyak pengrajin, teman-teman pengrajin yang mulai bertumbuh. Mereka juga ikut buat singal dengan versi masing-masing. Di luar itu juga ada akan pelatihan-pelatihan. Saya memang singalnya kan saya ambil kombinasi dengan batik ya, dengan mengangkat batik teman-teman juga di singal saya. Jadi memang kita pakai kain satu meter persegi, kain polosan, kemudian saya kombinasi dengan batik. Di sini kita tempelkan batiknya dulu, baru kita jahit, kemudian kita pasang lagi untuk busanya, lingkaran kepala supaya dudukannya kebagus. Di setrika dikasih perkat, dijahit lagi, baru dililit, habis dililit, baru dijahit tangan lagi, terakhir kan di setrika, biar rapi. Suka-duka usaha itu, ya memang ini ya, kita ditantang terus ya untuk berinovasi dan kreatif. Karena kita juga di bidang kreatif ya, jadi bagaimanapun menciptakan suatu produk yang memang belum ada, walaupun dia ada, memang harus produk yang berbeda dan mengangkat daerah. Inovasi yang berikutnya, saya produk yang memang ramah lingkungan, yaitu saya membuat dengan kain ekoprin, dengan tanaman yang ada di Kaltara, khususnya di Tarakan ini, dengan motif-motif yang ada di Kaltara. Sebelum bekerja di sini, saya sempat usaha ayam potong. Ayam potong selama enam tahun, setelah pandemi, ada pengaruh, pengaruhnya sangat besar, akhirnya stop. Kalau menjahit, saya dari awal sebenarnya, waktu masih gadis, saya sudah menjahit. Sudah menjahit, terus waktu menikah, usaha ayam, jadi waktu kerja sama tim, mesuanya tidak terlalu susah. Karena saya basicnya memang sudah bisa menjahit. Sebelum pandemi, omset kraft itu memang di angka dua puluhan aja. Setelah begitu masuk pandemi, turun drastis. Kemudian dengan adanya singal ini, melonjak sampai tiga ratusan persen di atas puncaknya, itu di lapan puluhan, lapan puluh, lapan puluh sembilan tahun kemarin. Iya, per bulan. Dan saat ini, agak turun sedikit, di sekitar lima puluh. Untuk singal, saya berharap ini akan selalu menjadi ikonnya Tarakan, khususnya dan Kaltara pada umumnya. Pandemi tidak menurutkan semangat saya untuk tetap berkreatif. Lewat pembuatan singal, saya kembali bangkit. Kuncinya adalah kewuletan, inovasi, dan berani berubah. Terima kasih telah menonton!